Pemirsa memasuki masa kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah berlangsung sejak 25 September 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari mengatur tata tertib penggunaan alat peraga kampanye atau APK. Hal ini ditujukan guna menciptakan iklim pilkada yang aman dan damai. Sejak memasuki tahapan kampanye yang telah berlangsung sejak 25 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari membatasi penggunaan alat peraga kampanye atau APK pada ajang pemilihan bupati dan wakil bupati tatanghari tahun 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Komisioner Divisi Sosdikli, Parbas, dan STM KPU Kabupaten Batanghari, Harapan Nami. Ia menyampaikan terdapat sejumlah pembatasan alat peraga kampanye, salah satunya terkait zona pemasangan baliho atau umpul-umpul. Memang zona khusus, sebagaimana dalam PKPU 13-2004, ada yang dilarang itu seperti gedung pemerintah, tempat ibadah, kemudian fasilitas umum, baik itu rumah sakit, kemudian sarana pendidikan. Itu tidak boleh dipasang baik bahan maupun alat peraga kampanye. Nah, kemarin khusus kita di Batanghari, kita sudah mendapatkan dengan paslor serta stakeholder, ada beberapa tempat yang tidak boleh kita pasang APK. Tentu, Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan kilometer 2, itu tidak boleh. Kemudian, Jalan Sultan Taha sampai dengan depannya Muntas itu ya, Prof. Dr. Sri Sudewi. Itu kan ada rumah sakit di dalamnya, itu tidak boleh. Kemudian apalagi, Jalan Peranguka, dari simpang tubuh jam ini, atau simpang polwan kata-kata orang, sampai ke ada blok cover, blok cover di bawah, dekat bawah. Itu daerah-daerah yang dilarang memasang pelas-pelas kampanye. Saya ketahui, masa kampanye Pilkara Serentak tahun 2024 berlangsung sejak 25 September hingga 23 November 2024, yang kemudian dilanjutkan dengan masa tenang dan hari pencoblosan pada tanggal 27 November tahun 2024. Muhammad Aryudha, Cek TV, melaporkan.